Halo semuanya, welcome back to my channel, terima kasih ya buat dukungannya sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share seperti biasa di video kali ini, saya masih bermain game tebak gambar lebaran ya jadi hari ini kita akan melanjutkan level seterusnya sekarang langsung saja kita buka game tebak gambar lebaran kita lihat di level ini soalan seperti apa yang akan diberikan kepada kita jadi ini dia game tebak gambar lebarannya sekarang langsung saja kita klik main ya kita klik main dan kita lihat level jadi level 12 lagi ya, kita akan melanjutkan level 12 sekarang langsung saja kita klik level 12 nya kita klik saja langsung soalan pertama ya soalan seperti apa yang akan diberikan kepada kita jadi ini dia soalan pertama atau tebakan pertama dari level 12 tebak gambar lebaran dimana disini ada gambar ban gambar ban ya terus disini ada gambar jin gambar jin dimana huruf n nya itu dirubah menjadi huruf r ya jadi n nya itu dirubah menjadi huruf r kemudian disini ada gambar seseorang yang sedang makan ya makan lalu disini ada huruf an ya huruf a n sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa ya dari ban dari ban ya kita gabungkan saja dengan jin nya ya jin dimana huruf n nya dirubah menjadi huruf r jadi banjir kemudian ada orang yang sedang makan ya makan lalu kita gabungkan saja dengan huruf a n jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan pertama ini adalah banjir makanan sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan kedua tebakan kedua ya dimana disini ada gambar seekor macan gambar seekor macan ya kemudian huruf c nya itu dirubah menjadi huruf k jadi huruf c nya dirubah menjadi huruf k kemudian disini ada gambar ketupat ya gambar ketupat sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya dari macan dimana huruf c nya diganti dengan huruf k ya jadi makan kemudian ada gambar ketupat jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan kedua ini adalah makan ketupat sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan ketiga ya tebakan ketiga dimana disini ada gambar lambung ya dengan tulisan mah ada dua ya mah nya kemudian dimana huruf g nya ini diganti menjadi huruf f ya jadi huruf g nya diganti menjadi huruf f kemudian disini ada huruf an ya huruf an sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini kira-kira kita akan mendapatkan jawaban yang seperti apa ya dari mah ya mah dimana huruf g nya itu diganti menjadi huruf f ya jadi mah nya itu ada dua sama g nya diganti menjadi huruf f jadi keadaan kita dapat itu adalah maaf maaf kemudian yang maaf terakhir ini kita gabungkan saja dengan huruf an ya huruf an jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ketiga ini adalah maaf maafan sekarang kita cek jawabannya apakah maaf maafan ini benar ya sekarang kita cek jawabannya ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan keempat tebakan keempat ya dimana disini ada gambar sebuah peta ya sebuah peta mungkin ini menunjukkan pulau jawa ya pulau jawa dimana huruf w nya huruf w nya itu dirubah menjadi huruf b ya huruf b kemudian disini ada huruf t lalu disini ada gambar tangan ya gambar tangan sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini kira-kira setelah kita mencobanya untuk merangkai jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan dari jawa ya dari peta itu dimana huruf w nya dirubah menjadi huruf b kemudian kita gabungkan saja dengan huruf t nya lalu ada gambar tangan jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan keempat ini adalah jabat tangan ya sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke soalan kelima dimana disini ada gambar seorang ya seseorang yang sedang lari ini gambar seseorang yang sedang lari dimana huruf l nya itu diganti menjadi huruf h jadi l nya diganti menjadi huruf h kemudian disini ada paha ya paha ayam ada paha ayam ya dimana huruf b nya diganti menjadi huruf b kemudian disini ada huruf g, i, dan a ya jadi ada huruf g, i, dan a sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya dari lari dari lari ya dimana huruf l nya diganti menjadi h jadi hari kemudian ada paha dimana p nya diganti menjadi b jadi baha kemudian kita gabungkan saja dengan huruf g, i, a ya kita gabungkan saja jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan kelima ini adalah hari bahagia jadi hari bahagia ya sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan ke-6 tebakan ke-6 ya dimana disini ada gambar semut ya gambar semut kemudian dimana huruf T nya ini diganti menjadi huruf A ya jadi T nya dirubah menjadi huruf A kemudian disini ada gambar seseorang yang sedang berenang ya sedang berenang dimana huruf R nya ini diganti menjadi huruf S ya jadi R nya diganti menjadi huruf S sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan di soalan ke-6 ini ya dari semut semut dimana huruf T nya diganti menjadi huruf A ya jadi semua kemudian ada kata renang dimana huruf R nya diganti menjadi S ya jadi senang jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ke-6 ini adalah semua senang jadi jawabannya semua senang sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan ke-7 ya tebakan ke-7 dimana disini ada huruf B dan E ya huruf B dan E kemudian disini ada jempol ya tanda suka dan disini ada tulisan inggris ya inggris disini ada gambar tangan ya menunjukkan jempol kemudian disini ada tupai ya tupai dimana huruf I nya itu diganti menjadi huruf T ya jadi I nya diganti menjadi huruf T sekarang langsung saja coba kita jawab tebakan ke-7 ini ya kira-kira jawabannya seperti apa dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini dari huruf B E ya huruf B E kemudian ada jempol suka dan diminta dalam bahasa inggrisnya ya berarti like kemudian ada tupai ya tupai dan dari like nya masih ada K E nya ya sisanya kita gabungkan saja dengan tupai nya tupai dimana huruf I nya diganti dengan huruf T ya jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ke-7 ini adalah beli ketupat jadi tebakan yang kita dapat itu adalah beli ketupat sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke soalan ke-8 ya dimana disini ada gambar hati ya gambar hati kemudian disini ada gambar paha ayam ya paha dimana huruf B nya diganti menjadi huruf B lalu disini ada angka 2 ya angka 2 dimana huruf DU diganti menjadi huruf GI ya jadi DU nya itu diganti menjadi huruf DI sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau angka yang saling berkaitan ini ya kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan di soalan ke-8 ini sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar hati ya hati kemudian ada paha ya dimana huruf B nya diganti menjadi B jadi baha kemudian ada angka 2 dimana huruf DU nya diganti menjadi GI ya huruf GI jadi kata yang kita dapatkan atau tebakan yang kita dapatkan di soalan ke-8 ini adalah hati bahagia ya jadi hati bahagia sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke tebakan ke-9 dimana disini ada angka 2 angka 2 dimana huruf D nya itu diganti menjadi huruf S ya jadi huruf D nya diganti dengan huruf S kemudian disini ada tembok batah ya batah dimana huruf B nya itu diganti menjadi huruf R jadi B nya diganti menjadi huruf R kemudian disini ada huruf K ya huruf K kemudian disini ada gambar bis ya bis dimana huruf S nya bus bis ya dimana huruf S nya itu diganti menjadi huruf R ya jadi S nya diganti menjadi huruf R sekarang langsung saja kita rangkai dari angka atau huruf atau gambar yang saling berkaitan ini nantinya akan memberikan tebakan atau jawaban yang seperti apa sekarang langsung saja ya dari 2 dimana huruf D nya diganti menjadi S jadi suwa kemudian ada batah ya dimana huruf B nya diganti menjadi R nya jadi suara kita hanya mengambil R A nya saja ya R A nya saja kemudian masih ada sisanya T A ya T A kita gabungkan saja dengan huruf K lalu kita gabungkan juga dengan bis nya ya bis dimana huruf S nya diganti menjadi R jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ke 9 ini adalah suara takbir jadi kita dapat setelah kita merangkainya kita mendapatkan tebakan suara takbir sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita lanjut ke soalan terakhir dengan batas waktu ya dimana disini ada gambar J di mana huruf J nya diganti menjadi huruf B kemudian disini ada gambar baju ya lalu disini ada background biru dimana huruf I nya diganti menjadi huruf A sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini kira-kira akan memberikan jawabannya seperti apa ya dari J di mana J nya diganti B beli kemudian ada baju dan biru biru dimana I nya diganti menjadi huruf A jadi I nya diganti menjadi huruf A jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ke 10 ini atau soalan terakhir itu adalah beli baju baru sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak ternyata benar dan kita sudah mengelesaikan semua soalan dengan baik dan benar ya jadi misinya sudah kita kerjakan semuanya dengan sempurna jadi di level 12 ini semua soalan sudah kita jawab sudah kita selesaikan ya jadi video jadi video untuk tebak gambar lebaran level 12 nya cukup sampai disini terima kasih buat dukungannya jangan lupa untuk subscribe like comment and share sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati